Sebagai Kepala Cabang, tapi saya ketemu dengan anak muda yang baru kemarin, yang masih 20, waktu itu masih 25 tahun, kalau nggak salah ya, masih single, tapi dia punya penghasilan, saya lihat pajaknya aja besar banget. Wow, luar biasa, saya bilang begitu. Akhirnya memutuskan saya mau mempelajari bisnis ini, ya. Mempelajari bisnis ini seperti apa sih bisnis ini? Saya coba dalami, saya dalami, saya dalami. Ternyata bisnis ini sangat-sangat-sangat luar biasa banget. Jadi beruntung banget nih, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali datang hadir, melihat bisnis ini, ambil segera. Jangan kayak saya menunggu beberapa teman-teman di sini, kita saling cerita. Karena kita ngentengi nih bisnisnya, ini bisnis apaan? Ternyata kita dalami, ternyata bisnis ini luar biasa. Bahkan bisa meraih apa yang menjadi impian-impian Bapak Ibu. Bahkan saya sering mengatakan kepada teman-teman di luar, saya bertanya nih, di mana sih cara jadi kaya? Cara jadi kaya itu ada tiga. Pertama, terlahir sebagai orang kaya. Jadi kaya. Kedua, dapat pasangan orang kaya. Jadi jadi kaya. Yang ketiga, ngapain nih? Ngerjain prianya, Tos. Kemudian, saya melihat, saya dalami bisnis ini. Ternyata bisnis ini itu nggak ada ruginya. Anda nanti kasih tau sama saya, yang lama juga boleh ngomong. Yang sudah mulai bosan juga ngomong sama saya, ruginya gimana bisnis ini? Bisnis ini itu nggak ada ruginya. Ruginya apa? Yang ada yang ikut. Ruginya kalau tidak ikut. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita, ya, pada saat kita join bisnis ini, ya, kita diem aja, bahkan kita mati aja, ada untungnya. Bener. Kita mati aja ada untungnya. Saya sering katakan bahwa, lu tolong jangan bikin pusing orang yang masih hidup pada saat Anda mati. Saya katakan begitu. Kenapa pada saat Anda mati, butuh biaya nggak untuk kuburan? Butuh. Apalagi di agama saya harus pakai peti. Mahal nggak untuk pakai peti. Ya, seperti itu. Jadi mati aja punya untung. Hidup, Anda ngapa-ngapain aja punya investasi. Setelah lima tahun, setelah sepuluh tahun, setelah lima belas tahun, Anda punya investasi. Kalau Anda jalanin, Anda punya penghasilan didif. Bahkan sampai ratusan juta. Terus ruginya di mana? Tolong kasih tahu saya ruginya di mana. Jadi buat Anda yang belum join, atau masih ragu-ragu untuk bergabung. Sebelum Anda keluar ruangan ini, Anda putuskan bergabung saat ini. Putuskan sebelum Anda keluar. Saya nggak akan keluar sebelum Anda, maksudnya Anda dalam hati Anda, saya nggak mau keluarnya sebelum Anda bergabung. Cari yang undang Anda. Cari undang Anda. Saya caranya bergabung gimana. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Nah, saya nggak mempanjang lebar lagi. Yang jelas, bisnis ini juga namanya bisnis networking. Satu hal yang perlu diketahui bahwa kita perlu hadir setiap pertemuan. Karena pertemuan yang paling penting biasanya. Pada saat Anda tidak hadir, itu pertemuan yang paling penting. Jadi hadirilah pertemuan. Nah, ini nanti akan ada tanggal hari Sabtu 16 Desember, pukul 13. Grand D.O.P. dan Recomation Palenba. Ini luar biasa banget. Yang datang, yang saya ceritain tadi, anak muda tadi. Yaitu Bapak Yosef Setiawan, seorang krab yang sudah berpenghasilan di atas 300 juta per bulan. Kita belajar sama-sama. Ini saya tadi semuanya pak lurum, pak lurum, saya beli paket langsung. Jangan beli satu. Kalau Anda beli satu, cuma Anda. Saya harus beli banyak sih. Ya, saya belinya langsung 20. Sama lurum tadi. Makanya sebelum Anda keluar juga, beli gitu. Karena bisnis networking nggak boleh Anda pintar sendirian. Kalau Anda pintar sendirian, Anda capek. Tapi Anda buat pintar teman-teman Anda, bahkan lebih pintar dari Anda, itu akan lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman yang belum bergabung, sekali lagi saya katakan, putuskan untuk bergabung, karena di sini, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada rugi. Mati pun masih punya untung. Yang rugi adalah Anda tidak bergabung. Segera bergabung, sukses buat kita semua. Kepala. Yang rugi adalah Galtram. Terima kasih. Terima kasih.